Pagi ini kita akan belajar bagaimana cara me-remove ini teman-teman, objek-objek yang tidak digendaki di depan foto ini. Oke, kalau ingin tahu caranya, silakan simak tutorial ini sampai habis ya teman-teman. Halo teman-teman, ketemu lagi di Ngemas Blogger. Nah, jika teman-teman baru pertama kali berkunjung di channel Ngemas Blogger, kali ini saya akan membuatkan tutorial yaitu bagaimana cara mengedit foto di Photoshop. Nah, untuk foto ini nanti saya akan cantumkan di link deskripsinya teman-teman. Foto ini saya dapatkan ketika saya ingin membit proyek yang ada di Upwork teman-teman. Nah, jadi teman-teman jika mendapatkan kasus yang sama yaitu menghilangkan remove barang-barang yang ada di objek-objek yang tidak digendaki seperti ini, teman-teman bisa menggunakan cara yang persis sama seperti yang akan saya lakukan teman-teman. Oke, nah jadi barang yang sudah saya tandain ini adalah tumpukan-tumpukan seperti ini, kayak ban. Nah, ini ada tangga, kemudian bata, kemudian ini juga ada tegelnya mungkin, maupun yang lain-lainnya. Nah, ini bisa kita lakukan caranya, saya hilangkan dulu objek yang ini. Nah, ini jadi objek yang ingin kita buang, teman-teman. Nah, sebenarnya saya sudah menyelesaikannya. Ini adalah hasil akhirnya. Jadi, lumayan bersih kan, teman-teman. Nah, jadi ini saya kelompokkan dulu. Sebentar, Ctrl-G dulu. Nah, iya, saya sembunyikan dulu yang ini. Ini adalah hasil akhirnya. Nah, caranya, teman-teman, buat pada layar baru, teman-teman. Jadi, kita tekan Ctrl-J, teman-teman. Nah, seperti ini. Yang ini kita tutup saja. Jadi, ini cadangan kita yang asli. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara marimutnya ini. Sebentar, ini saya pilihkan dulu. Nah, saya menggunakan... ...Photoshop CC 2020, teman-teman. Jadi, cara ini juga bisa digunakan pada Photoshop CC yang lama atau Photoshop CS. Karena ini berapa fiturnya itu ada juga pada Photoshop CC yang sebelumnya. Nah, kebetulan ini karena ada fitur yang bagus di Photoshop CC 2020, yaitu saya akan menggunakan ini, content-aware field. Content-aware field ini bisa juga ditemukan di Photoshop CC 2019. Ini juga ada. 2000 kompleks juga ada, kalau tidak salah. Nah, caranya, itu silakan teman-teman bisa menggunakan ini. Prehand ini. Laser tool ini. Kalau saya sih menggunakan laser tool. Tahan ALT. Jadi, kita akan drag dan pilih seleksi mana saja yang ingin diseleksi. Nah, itu. Kita akan secara cepat saja. Ini. Yang akan kita buang juga. Ini kayaknya selang nih kayaknya. Ini juga. Nah, seperti ini. Eh, salah. Saya tekan ini shift untuk menambahkan itu ada lambang plusnya. Nah, terus biar jadi sekaligus saja. Nah, kalau untuk objek-objek yang seperti ini, ini bisa kita lakukan secara cepat menggunakan prehand-nya, teman-teman. Tapi, kalau untuk objek yang ini, kita tidak bisa melakukan seperti itu. Kita harus menggunakan stamp clone. Kalau yang kayak gini, teman-teman. Nah, kalau sudah, di sini, setelah terseleksi semua, jadi kita ke edit, kemudian kita ke content-aware fill, teman-teman. Nah, jadi fokus kita ya itu adalah di sini-nya, teman-teman. Nah, ini. Itu. Ini kita. Nah, itu bisa dilihat. Sudah lumayan. Hasil. Ininya. Bentar. Ini saya akan. Kurangkan dulu. Nah, jadi. Ini adalah area ininya, teman-teman. Area yang digunakan untuk content-aware fill. Jadi, saya akan menghilangkan area-area yang di luar area yang saya inginkan. Jadi, hanya area dekat-dekat situ saja yang bisa. Nah, kayak gini. Jadi, dia biar tidak terdistract dengan area yang lain. Nah, seperti ini. Kita lihat. Ini, teman-teman. Di sini. Tuh. Di sini. Ininya. Sudah agak lumayan. Prosesnya. Jadi, ini lumayan cepat ya, teman-teman. Dia menambal ini. Dan langsung dihilangkan. Inilah salah satu kelebihan yang ada pada Photoshop CC 2020. Jadi, kita oke aja. Nah. Coba dilihat. Ini. Walaupun seperti ini. Ini sudah lumayan. Kemudian, kita gunakan stamp clone. Untuk merapikan beberapa bagiannya. Nah, untuk mengecilkannya. Kita bisa menggunakan ini. Drop. Ini. Turunkan size-nya. Nah, seperti itu. Atau bisa-bisa memperbesarnya dengan itu. Biasanya saya perkecil. Kita gunakan brush-nya yang. Saya cari dulu. Yang soft aja. Soft round. Nah, ini. Nah, ini caranya. Tahan ALT. Ini kita gunanya untuk meng-copy bagian yang di sini. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, itu ada tuh. Nah, jadi kita akan gunakan untuk ini. Untuk lebih memperjelas bagian yang ingin kita. Kita inginkan. Nah, mungkin seperti itu aja. Sudah lumayan. Nah, lalu. Kalau menurut saya di bagian ini udah lumayan di sini. Sudah oke. Sekarang ini udah selesai bagian ini. Kita akan coba untuk meng-edit bagian yang ini. Untuk bagian yang ini. Jadi, caranya silahkan klik bagian ininya. Nah, klik. Sudah. Atau teman-teman juga bisa ini aja. Lebih gampangnya dulu tuh. Ambil yang bagian pojok ini dulu. Oh iya. Klik dulu bagian fotonya lagi. Nah, ini. Bagian fotonya ini. Sebentar, kita cek dulu. Oke, bagian sini aja. Oke. Sambil menahan ALT ya teman-teman. Nah, lalu. Kita paskan di bagian ininya. Di bagian fotonya. Nah, itu udah lepas. Nah, lalu kalau sudah. Bisa kita. Nah, bisa teman-teman cek itu. Jadi, kita akan manipulasi ininya. Nah, seperti itu. Teman-teman. Nah, ini juga. Nah, ini bisa juga kita copy dari sini juga. Lalu bagian ininya juga. Nah, ini juga sama. Oke, nah. Nah, seperti itu. Nah, ini kita bisa hapus. Dan tidak ingin kita inginkan. Nah, ini juga. Nah, kan. Nah, sudah lumayan kan teman-teman. Dari yang sebelumnya. Lalu. Kita juga aplikasikan pada bagian ini. Pada bagian. Layar yang lain. Seperti itu. Bisa juga pake yang ini. Oke. Sebentar saya tentuin dulu. Nah, kayak gini. Nah. Seperti ini, teman-teman. Oke. Sama juga. jadi kalau bisa serapi mungkin ya pelan-pelan aja nggak perlu buru-buru editnya itu ini terus sampai selesai kalau perlu nah untuk edit bagian ini kita bisa menggunakan dari bagian yang ini nah yang ini ambil kemudian paskan dulu disini kalau sudah kita bisa ini kan hilangkan ini juga bagian ini pelan-pelan aja seperti itu ini juga bisa luruskan bagian ini seperti itu udah lumayan nah yang ini tinggal kita edit bagian yang perlu kita edit misalnya sebentar bagian yang ini nah misalnya kita akan mengambil bagian yang ini kita perkecil aja ini ini kita perjelas lagi oke oke kayak gitu nah seperti inilah kira-kira ini kita perhalus dulu bagian yang ininya kita bisa gunakan bagian misalnya bagian yang ininya bagian disini atau bagian ini juga bisa kita pakai yang ini nah seperti itu ini kita lakukan lagi pelan-pelan kalau bisa lakukan dengan bagus ya teman-teman sebagus mungkin dan cerapi mungkin jadi klien itu puas dengan hargan hasil kerjaan dan oneman nah ini tinggal kita besikan bagian tahap akhirnya oke kemudian nah untuk yang ini kita bisa gunakan merapikan bagian yang bagian bagian ini jalannya ke belakang nah kalau mau ini juga bisa kita pakai seperti itu kemudian kita perbesar jadi kita cari ujungnya ujungnya artinya kayak gini contohnya kita bisa buat kayak semacam ada jalan menuju ke sana kira-kira seperti inilah nah ini bisa teman-teman cek ini hasil akhirnya ini sudah lumayan untuk ngedit foto ini jadi kita gabungkan semua ininya fotonya ini dengan mekan ctrl shift hlt nah kita akan cek before afternya ini sebelum sudah nah jadi kalau kita cek tadi di awal ini kan ada ini nya teman-teman ada tumpukan-tumpukannya ini nah ini tumpukan ini nah sekarang setelah kita ubah nah jadi bersih kayak gini teman-teman lumayan kan teman-teman hasil editannya dan kalau bisa ya teman-teman perhalus lah bagian-bagian yang kecil ini misalnya kalau mau dihilangkan juga gak apa tapi kalau misalnya klien bilang ini sudah cukup ya sudah biasanya kalau di upwork itu saya tambahkan watermark saya jadi saya tulis lagi nah kayak gini teman-teman nah jadi saya tulis pakai teks disini ini nama saya jadi saya bilang saya akan mengirimkannya tanpa watermark saya maksudnya tulisan ini jika saya direkrut dengan jadi dia buat proyek itu 15 dolar teman-teman seperti ini teman-teman bisa gunakan skill teman-teman dalam mengedit foto itu untuk mencari proyek yang ada di upwork kalau menurut saya ini dulu aja ini apa namanya cara mengedit foto objek-objek dan membuang objek-objek yang tidak dikendaki pada foto teman-teman atau pada proyek yang ada di upwork jadi teman-teman bisa menggunakannya untuk mendapatkan dolar yang ada di upwork kalau misalnya teman-teman masih bingung silahkan subscribe aja dan aktifkan loncengnya jadi teman-teman tidak ketinggalan berita terbaru dari mas blogger dan jika teman-teman suka silahkan like dan share ya teman-teman oke kalau gitu sampai ketemu di tutorial berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 selamat menikmati selamat menikmati terima kasih